Bismillahirrahmanirrahim Nah sementara para sahabat dulu yang pertama kali menerima Islam ya kondisinya ada yang dari kondisi yang jahiliah Jadi insya Allah ini juga memberikan optimisme kepada kita bahwa setiap orang itu berhak atas izin Allah mendapatkan hidayah Jadi cara pandangnya adalah bagaimana cara pandang dakwah untuk mengajak seseorang berhijrah Nah berdasarkan pengalaman saya yang insaf di tengah jalan Dulu juga mungkin kalau pendekatan dakwahnya ke saya itu langsung secara ekstrim Perintah dan larangan terhadap sesuatu keburukan yang masih saya lakukan itu pasti akan cenderung mundur gitu ya Contoh misalnya kalau dulu misalnya belum berjilbab terus mengenalin Islamnya langsung kucuk-kucuk-kucuk ngomongin tentang Gak pakai jilbab itu haram, jilbab itu perintah mungkin kita juga enggak gitu Jadi cara pandangnya adalah bagaimana mengajak seseorang itu berhijrah mencintai Allah, Rasul, dan Islam Karena kalau sudah tahu keindahan Islam, sudah ada rasa kecintaan kepada Allah yang sangat Kemudian perasaan ingin meneladani Rasulullah sedikit demi sedikit Mereka juga akan memperbaiki diri untuk hidup sesuai dengan syariah Jadi bermulailah dengan berdakwah dari sisi akhidah bagaimana sedikit demi sedikit mungkin dengan buku yang kita berikan Dengan nasihat yang kita sampaikan tentang Allah dan Rasul, tentang keindahan Islam membuat mereka kemudian luluh dan mau tunduk patuh sama Allah, sama Rasulullah Sehingga mereka pun juga akhirnya mau melaksanakan secara keseluruhan Jadi mulai pada hal-hal yang inti, baru kemudian kita berdakwah pada hal-hal yang furuh Khawatirnya kalau kita mulai pada hal-hal yang cabang, mereka belum siap, belum tunduk, rasa tunduknya belum terbangun, rasa cintanya belum terbangun Akhirnya yang ada penolakan Kalau sudah menolak pada hal-hal dakwah yang sifatnya furuh, mereka nanti gak mau mendengar pada hal-hal yang sifatnya fundamental Jadi kalau bisa cuma kita menahan diri untuk tidak berkonsfrontasi pada hal-hal yang sedang mereka lakukan Apalagi yang mereka suka untuk melakukannya gitu ya Misal saudara kita senang sekali dengan nge-band, musik yang jireng-jireng gitu ya Kalau kita langsung bilang pada hal-hal yang dia sedang gandrungi kan, cenderung akan lari ya Jadi ya berlembar lembutlah ya Sehingga mereka tidak kemudian lari dari dakwah kita Terakhir ya didoakan ya Karena hidayah itu milik Allah Jangankan sama saudara, ibu-ibu ya Orang kita sama anak kita sendiri aja Kewajiban kita cuma bisa menyampaikan Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman Kewajiban kita hanya menyampaikan Sementara penunjuk itu kan datangnya dari Allah Jadi ya minta aja dibelak-balikan hatinya itu sama Allah Mungkin gak hari ini, mungkin gak tahun ini, mungkin tahun depan Saya juga berproses sekali ya Memang pada kalikum saya dakwah sama keluarga dan itu paling susah ya Karena kalau personal attack itu misalnya tidak nerima Nanti yang berpengaruh pada hubungan keserabatan kita Jadi dengan kita dakwah langsung gitu ngomong langsung sama halayak Setelah yang kesepet, dia mau nangis kek, dia mau apa ya Saya gak kenal gitu ya Jadi mungkin perlu kelihayaan dalam menyampaikannya Menghindari mungkin hal-hal yang sifatnya personal Kecuali kita yakin betul bahwa tipe manusianya itu siap diterima kritikan secara langsung Kan tidak semua orang ya mampu menerima kritikan secara langsung Mungkin bisa dengan mengajaknya ke ceramah atau memberikan Itu membelikan buku atau memperdengarkan kisah-kisah yang membuat dia terbangkitkan gitu Seperti itu sehingga dia sendiri mikir mengkorelasikan dengan keadaan beliau hari ini Meskipun kita tidak secara langsung secara eksplisit Menyatakan apa sih yang menjadi harapan kita terhadap mereka Ya mudah-mudahan berhasil Dimudahkan sewa Allah dakwahnya Karena kewajiban kita kan sebenarnya menyampaikan sama keluarga yang paling dekat dulu Dan terima kasih telah menonton